hipotesa dengan Ali di sini kali ini hipotesa ingin berbagi ke teman-teman semuanya cara upload video terbaru di channel YouTube teman-teman semuanya hari sini hipotesa akan mengupload videonya di channelnya hipotesa yang sudah saya siapkan videonya eh teman-teman di sini bisa ada tanda plus untuk menambahkan video dan postingan atau teman-teman bisa masuk di sini lewat YouTube studio akan saya buat dua tampilan tab teman-teman di sini ada tambahan di sini upload video ada live streaming dan di sini buat postingan tapi kalau teman-teman di sini dari luar saja di saat YouTube di sini klikkan YouTube teman-teman hanya munculnya seperti ini saja tetapi teman-teman di saat ingin tampilan seperti ini teman-teman jangan lupa login terlebih dahulu Oke kita lanjutkan teman-teman semuanya klik di sini upload video tampilannya agak sedikit berbeda dan ini tahun 2019 akhir sampai tahun 2020 tampilannya akan berubah seperti ini tidak seperti upload video yang sebelumnya nanti akan saya tunjukkan di video sebelumnya linknya upload video yang upload di sebelum ada perbaruan dari YouTube dan sekarang ini adalah perbaruan dari YouTube disini ada tulisan tarik lalu lepas file artinya apa di sini bisa digeser saja videonya ini tinggal di klik digeser seperti ini taruh sini bisa atau teman-teman bisa pilih-pilih file nah seperti ini saya taruh Oke dibawah sendiri di sini ada eh berapa presentase untuk yang di-upload tergantung kecepatan internet teman-teman semuanya judulnya secara otomatis sudah terisi ini saya ganti tahun 2020 karena perkiraan sampai tahun 2020 untuk cara uploadnya tidak jauh ini juga berbeda dengan yang 2019 akhir deskripsi teman-teman isikan di sini tambahkan di sini hashtagnya hashtag ini juga ada pengaruhnya untuk di pencarian di YouTube saya biasanya hanya ngisi tiga saja teman-teman di sini siapkan temennya kalau mau diganti custom ya silahkan diganti kalau cukup dari di videonya ya di klik ini playlistnya diganti disini saya udah punya banyak sekali playlist tergantung playlist teman-teman semuanya kalau di klik di disini tidak di klik selesai tidak akan mungkin bisa tersimpan ya jadi teman-teman kalau sudah di klik selesai seperti di klik seperti ini terus klik selesai setelah itu di bawah sendiri ada pembatasan usia atau tidak kalau video ini untuk anak-anak teman-teman di sini di centang yang untuk anak-anak tapi kalau untuk umum di centang tidak jadi ada pilihan di sini tidak selanjutnya ada lagi peraturan yang baru yaitu pembatasan video apakah ini khusus untuk 18 plus card apa itu 18 plus kalau teman-teman ya klik ya kalau tidak klik tidak setelah itu teman-teman kalau sudah selesai semuanya ini ini yang yang dasarnya teman-teman klik berikutnya layar akhir itu adalah n screen kalau tambahkan kartu itu adalah yang card kalau mau tambahkan ini silakan di klik tambahkan saya tambahkan jadi sekarang lebih enak teman-teman di saat membuat video teman-teman langsung dikasih fasilitas untuk menambahkan card sama n screen-nya kalau ini screen-nya saya gunakan template yang ini pilih pilih video untuk lebih lengkap untuk n screen-nya nanti saya tambahkan di deskripsi teman-teman lebih detailnya untuk khusus pembahasan masalah n screen kalau sudah selesai klik simpan oke setelah itu kalau sudah tersimpan seperti ini teman-teman kembali lagi di sini ini agak sedikit masalah Oh iya Oh sudah kembali ke awal jadi saya kalau sudah kembali seperti ini teman-teman jangan khawatir di sini masih ada di draftnya di klik lagi ya Hai ah sudah masuk ke berikutnya klik mulai lagi sudah ditambahkan di sini terus tambahkan kartu teman-teman mau tambahkan kartu di sini tambahkan saja oke oke tambahkan di sini untuk lebih detail teman-teman nambahkan kartu teman-teman bisa nanti lihat di video yang lainnya video kartu saya ambilkan 1 terus tambahkan lagi 2 di sini terus tiga lagi di sini nah setelah itu teman-teman di sini kembali ke sini lagi atau di sini lebih lebih enak sebenarnya kembali ke YouTube studio sudah tersimpan teman-teman nah kalau sudah seperti ini jadi kalau saat ini teman-teman tadi kembali itu nanti munculnya akan seperti ini lagi karena tadi ada permasalahan sedikit di internet saya jadi ya nggak bisa langsung otomatis setelah itu klik berikutnya ya teman-teman kalau sudah ditambahkan layar akhir edit sudah selesai klik berikutnya ini ada variasi teman-teman publikasikan sekarang ataukah tidak terjadwal di sini silahkan pilih tergantung teman-teman kalau ini akan saya publikasikan terus di sini teman-teman ada tombol publikasikan di klik mau disebarkan langsung atau tidak nah teman-teman di sini kalau mau ke Facebook ke Twitter tinggal di klik nanti akan menyebar karena ini tidak saya sebarkan saya klik tutup dan sudah selesai video sudah terupload di channel saya kita buka di channel hipotesa dan ini video yang terbaru cara ganti nama channel 2020 dengan mudah oke selesaikan teman-teman cukup mudah bukan buat teman-teman semuanya yang pemula yang ingin terjun di YouTube semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan salam hipotesa sampai jumpa di video selanjutnya